Baru-baru ini film dokumenter kopi Sianida Netflix dengan judul Ice Cold, Mordor, Coffees, and Jessica Wongso kembali hebohkan warganet. Pasalnya saat film dokumenter kopi Sianida Netflix berjudul Ice Cold, Mordor, Coffees, and Jessica Wongso banyak dari warganet turut memberikan komentar. Bahkan film dokumenter kopi Sianida Netflix dengan judul Ice Cold, Mordor, Coffees, and Jessica Wongso banyak sejumlah fakta terbaru. Film dokumenter Ice Cold, Mordor, Coffees, and Jessica Wongso ini telah tayang pada 28 September tahun 2023 kemarin. Dalam film ini juga banyak mengungkapkan kejanggalan mengenai keterlibatan Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin. Di film ini juga menampilkan Jessica Wongso mengungkapkan sejumlah hal yang sebelumnya belum diketahui publik. Seperti hubungannya dengan Mirna Salihil, kronologi kejadian di restoran Olive, dan bukti-bukti yang menurutnya menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Tidak hanya itu, film dokumenter itu juga memperlihatkan kejanggalan yang berada di persidangan kasus kopi Sianida tahun 2016 lalu. Ada beberapa ahli forensik yang diwawancarai pada film dokumenter tersebut mempertanyakan validitas hasil otopsi dari korban. Mirna Salihin, video pengakuan dari ahli patologi forensik dari Universitas Indonesia. Jajah Surya Atmaja kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya ia mengungkapkan jika racun Sianida yang berada di dalam tubuh Mirna terbilang sedikit berjumlah 0,2 mg per liteng setelah 3 hari. Sebelumnya diketahui bahwa pada 70 menit pertama usai Mirna dinyatakan meninggal, terdapat 0 mg Sianida. Diketahui bahwa Sianida bisa mematikan dengan rentan dosis 50-176 mg. Bahkan dalam film dokumenter tersebut, ia mengungkapkan dokter pertama yang melihat kondisi Mirna 2 jam setelah meninggang. Saya dokter pertama yang melihat mayatnya 2 jam setelah dia meninggang, melihat mukanya biru. Katanya dalam film dokumenter tersebut, namun kini masih belum diketahui apakah Jessica Wongso hanyalah korban salah tuding. Itulah sekilah informasi film dokumenter kopi Sianida Netflix ungkap fakta terbaru yang mengebohkan Indonesia tahun 2016.